Ada seorang anak yang setiap ibadah rajin ke masjid Lalu suatu hari ia berkata kepada ibunya Bu, mulai hari ini saya tidak mau ke masjid lagi Kenapa? kata ibunya Kemudian bilaupun menjawab Karena di masjid saya menemukan orang-orang yang kelihatannya suci Tapi sebenarnya tidak Ada orang yang sibuk dengan gergetnya Sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain Sang ibu pun berpikir sejenak dan berkata Baiklah kalau begitu Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan Setelah itu terserah kamu Apa itu? kata si anak Ambillah air satu gelas penuh Lalu bawa ke leling masjid Ingat, jangan sampai ada air yang tumpah Si anak pun membawa segelas air Berkeliling masjid dengan hati-hati Hingga tak ada setetes pun air yang jatuh Sesampai di rumah, sang ibu pun bertanya Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu ke leling masjid? Sudah, kata si anak Apakah ada yang tumpah? Tidak, kata si anak Apakah di masjid tadi ada orang-orang yang sibuk dengan gergetnya? Wah, saya tidak tahu bu Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini Jawab si anak Apakah di masjid tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Tanya si ibu lagi Wah, saya juga tidak tahu bu Karena saya konsentrasi menjaga air agar tidak tumpah Sang ibu pun tersenyum Lalu berkata Begitulah hidup anakku Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu Kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain Jangan sampai kesibukanmu Menilai kualitas orang lain Dan membuatmu lupa akan kualitas dirimu sendiri Waktu di mall, seorang wanita berhijab syarih Tengah tergopoh-gopoh sambil menggendong anaknya Mengikuti suaminya yang melangkah dengan cepat Menuju rak-rak sepatu dan sandal Dengan ucapan yang cukup keras, suaminya berkata Cepet pilih sandal sana Jangan pakai lama ya Beberapa pengunjung dan pramuniaga Sempat menolih heran ke arah sang suami Kemudian si istri sibuk memilih-milih sandal Masih sambil menggendong anaknya Belum sampai 15 menit Kembali suaminya berkata keras Kali ini terdengar seperti teriakan Tanpa menghiraukan istrinya yang terpaku Dan tetapan orang-orang Suami ngeloyor pergi begitu saja Meninggalkan sang istri dan anaknya Di balik cadarnya Mata cantik itu akhirnya meneteskan air mata Sungguh tak tega saya Hati saya bergetar Lalu saya mendekatinya Bak, bukan maksud saya membuat suami menunggu lama Saya hanya ingin membeli sandal yang paling murah Agar tidak membali suami Saya jalan sambil menggendong anak Dan membawa bawaan dua tas berat Akhirnya sandal saya putus mbak Dia terisak Dan hati saya pun ikut tertak Walaupun bukan saya yang mengalaminya Si istri adalah teman baik saya Dan saya tahu bahwa suaminya Bukanlah orang yang tidak mampu Tapi sangat mampu Namun betapa rendah hatinya teman saya tersebut Mungkin banyak di antara kita yang terheran-heran Ada yang suaminya rajin sholat imah waktu Di masjid Dan rajin menghatapkan Al-Quran Tetapi menyelingkuhi istrinya Bahkan ada suami yang kasar sama istri Tapi lembut di depan perempuan lain Jawabannya hanya satu Ibadah dan ilmu yang diperoleh dari majelis taklim Atau pengajian Tidak sampai merasuk ke hati Namun ilmu hanyalah menjadi sebuah teori dan hapalan Dan ibadahnya tidak masuk ke rulung hati dan jiwanya Denggamlah tangan istrimu Jagalah tiap langkahnya Karena engkau memiliki tanggung jawab Dalam membimbing dan menuntunya ke arah yang lebih baik Jangan justru engkau tepis tangannya Jangan justru kau hempaskan perasaannya Sehingga hatinya terluka dan menangis Untuk yang belum menikah Janganlah mudah tertipu penampilan Akan tetapi carilah yang penampilan Dan akhlaknya sesuai sunnah nabi Yang berusaha mengamalkan ilmu Buah dari majelis taklim Walaupun dia bukan ustaz Karena ukuran soleh dan tidak soleh Seorang lelaki Bukan diukur dari dia ustaz ataupun bukan Hapalannya banyak ataupun sedikit Lusan pondok ataupun bukan Tetapi dari semangatnya belajar ilmu agama Kemudian mengamalkannya Dan engkau akan bisa melihatnya Dari akhlak Lusan ini saya kopas Saya ambil dari grup Parenting Nabawiyah Kisah perjalanan Jajurudi Jadi mu'alak Dimulai dari dia mendapat Kidayah Allah SWT Bisa dibilang Hal itu terjadi dalam bentuk Yang tak disangka-sangka Jajurudi menyebutkan Awalnya dia tertarik pada agama Islam Karena harus melaksanakan adegan sholat Ketika sedang syuting balada dua jagoan Tahun 1977 Saya syuting balada dua jagoan Ada adegan saya harus melaksanakan sholat Saya bilang ke sutradara Kalau saya mau muslim Sutradara bilang Oh gak kapa-apa Siapa sangka adegan sholat Untuk kebutuhan karakter dalam ilm Yang sedang ia bintangi tersebut Menggerakkan naluri Jajur Akan islah Akhirnya adegan saya jalani Saya gerakan atah hiat akhir Sampai memberi dua salam Saya pikir saya merasakan naluri Kalau ini jalan hidup saya Mendapat hidayah dari Allah SWT Diawali dengan melakukan gerakan sholat Tiga tahun kemudian Jajurudi kembali merasakan Hidayah Allah SWT Kepada dirinya Pada tahun 1980 Aktor berusia 66 tahun ini Mengaku tertarik mempelajari agama Islam Karena melihat orang yang berwudu Saya tanya-tanya sampai paham Oh jadi untuk menghadap sama pecipta Kita harus bersih secara jasman Saya juga pelajari Islam Lang-pelang dari terjemahan Al-Quran Sampai akhirnya pada Maret 1981 Dia mantap memeluk agama Islam Dengan mengucapkan dua kalimah syahadat Dia merasa bersyukur menjadi mu'alab Dengan didampingi dan diislamkan oleh sosok Yang sangat dia hormati Yaitu Almarhum Buya Hamka Saya yakin untuk masuk Islam Mantap mengucapkan dua kalimah syahadat Alhamdulillah sampai sekarang Saya tetap menjadi seorang muslim Kisah perjalanan Zuzruddi jadi mu'alab Memang tak lepas dari sosok Buya Hamka Bahkan setelah sah menjadi mu'alab Oleh Almarhum Buya Hamka Zuz diberi nama baru Yaitu Abdul Hadi Yang memiliki arti yang diberi petunjuk Sehingga nama lengkapnya Kini menjadi Zuzruddi Abdul Hadi